Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini akan ada lagi pemimpin yang berforfail tinggi daripada Perikatan Nasional yang sah akan sertai PKR 13 Mac 2024, Malaysia kini Berita penuh Setiausaha agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail Menjangkakan lebih ramai individu yang berstatus berprofail tinggi Daripada Perikatan Nasional PN akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai partinya Katanya pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR Bagaimanapun, Saifuddin dalam temubual dengan akhbar utusan Malaysia menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti memujuk, mengumpan, atau mengugun Sebaliknya, katanya adalah lebih bernilai keanggotaan parti jika ia pilihan sendiri Katanya dalam kenyataan itu Saya boleh mengesahkan masih ada lagi orang-orang yang telah mendatangi dan menghubungi kami sama ada di peringkat saya atau Presiden Anwar Ibrahim yang menzahirkan hat-hat yang sama katanya Tambahnya lagi, kalau ada berita di sana, di sini, tentang kemasukan anggota biasa bersatu dan sebagainya itu Saya anggap perkara biasa Sebab memang kami menerima pada sepanjang masa katanya Setiap bulan apabila saya bermesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP, satu agenda khas setiausaha agung Membentangkan permohonan menjadi anggota parti mengikut negeri dan cabang di seluruh negara katanya Mengulas lanjut, Saifuddin Nasution berkata PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka yang berpengaruh Jadi katanya, jadi itu mesti diberi justifikasi dan penerangan Memang ada individu high profile yang mohon katanya Semalam bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata Lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR Selain Faiz, penyertaan terbaru bersatu ke PKR termasuklah daripada bekas adun dengkil Adhif Shan Abdullah Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam Di seluruh Malaysia Selamat berpuasa Semoga ketika menjalankan ibadah puasa ini Semua dapat keberkatan Dapat hidayah Dapat banyak perkara yang diberkati daripada Tuhan Semoga pada Ibadah Pada ibadah puasa pada tahun ini juga Anda semua akan mendapat masa yang cukup berharga Cukup berkualiti bersama dengan keluarga Ambilah masa ini, peluang ini untuk bersama dengan keluarga Okey, jadi dengan itu Tuhan dan Puan yang dihormati sekalian Banyak perkara yang berlaku sebelum Sebelum berpuasa ini Antara perkara yang berlaku yang Menjadi hangat di pasaran Ialah tentang Adun-adun Adun-adun pula Adun, baru seorang Adun daripada bersatu yang Mengistiharkan Sokongannya Kepada Perdana Menteri Dato' Sianwar Ibrahim Dan Menteri Besar Rukos Menteri Besar Selangor Rupa-rupanya Bila Bila saja disiasat lebih mendalam Rupa-rupanya Bukan berpunca daripada beliau digugurkan Daripada jawatan ketua penerangan Selangor Dan bersatu Tapi Kerana beliau kecewa Ada kartel Di dalam bersatu Ada kartel di dalam bersatu Yang didalangi oleh Manusia Puak Manusia yang diketuai oleh manusia Yang baru sehari dua dalam bersatu Siapa dia Di Selangor Siapa di Selangor Yang baru sehari dua dalam bersatu Pasti terasa pedasnya Oh Baru sehari dua dalam bersatu Trip-trip Jadi Jadi bos sudah Memanglah orang sakit hati Jadi Ada satu artikel Daripada Sabudin.com Yang saya ingin kongsikan kepada anda Artikel ini Baru saja diterbitkan Dan memang sangat seronok Untuk dibaca dan kongsi Cakap saja lah Terus terang Kumpulan kartel itu Ialah Azmin Ali Azmin Ali Ketua kartel itu Kalau mengikut logik Betul juga lah Mungkin Azmin Ali Sebab Azmin Ali lah Yang Yang baru sehari dua dalam bersatu Baru berapa tahun dia dalam bersatu Masuk-masuk bersatu Jadi tiba-tiba kena bagi Pangkat luar biasa besar Memang lah Raka Rombi semua rasa Kecil hati juga Yang sudah berpuluh tahun Ya berpuluh tahun pula Sudah bertahun-tahun Bersama dengan bersatu Tak pun dapat hidu jawatan Yang disandang oleh Azmin Ali sekarang Azmin Ali spesial Azmin Ali spesial Memang lah Bikin sakit hati Jadi sebab itu Tajuk dia Cakap sejalah terus terang Kumpulan kartel itu Ialah Azmin Ali Adun selat kelang Daripada bersatu Abdul Rashid Asari tampil Mendedahkan Sebab Mengapa Dia tiba-tiba Mengambil keputusan Menyokong Menteri Besar Selangor Yaitu Amiruddin Sari Nah jadi katanya Tindakannya itu Bukan disebabkan Kerana kecewa Digugurkan Sebagai pengurusi Bersatu Selangor Sebaliknya Abdul Rashid Mendakwa Tindakannya itu Adalah disebabkan Bersatu Selangor Telah dikuasai Bersatu Selangor Telah dikuasai Oleh kumpulan kartel Yang dipimpin Individu baru Sehari dua Menyertai Parti itu Haa Pastilah Pastilah Tak terasa Siapa yang Makan leda Memang terasa Pedas lah Orang pertama Yang terasa Makan pedas Pastilah Azmin Ali Sebab dia Memang betul Baru Masuk disana Kemudian Beliau menolak Dakwaan Beliau menolak Berdakwaan Merajuk Haa Dia Pernah dikatakan Mungkin kerana Merajuk Tapi dia menolak Dakwaan itu Bahawa dia Merajuk Dia menolak Dakwaan itu Dia merajuk Haa Dia tidak Merajuk Karena dilucutkan Jawatan Tak pernah dia rasa Merajuk Dia katalah Begitu Sebaliknya Merasakan Diri dia Tidak lagi Diperlukan oleh Parti Selepas Sembilan tahun Bekerja keras Menubuhkan Bersatu Selangor Sembilan tahun Dia bersama Dengan bersatu Tapi tiba-tiba Kena Kena potong Kena potong Kew Memanglah Bagaimanapun Abdul Rashid Tidak menamakan Pemimpin yang Menguasai Kumpulan Kartil itu Kenapa Tidak disebut Dengan terus terang Bukankah Bila menyebut Kumpulan Kartil Dalam politik Di negara ini Ya tidak lain Merujuk kepada Azmin Ali Yang merupakan Pengerusi bersatu Dan ketua Pembangkang di Selangor Sebutlah Terang-terang Bersatu Ke Selangor Kini telah Dikuasai oleh Azmin Kan senang Bersatu Selangor Sekarang Dikuasai oleh Azmin Waduh Memang pelik Orang yang baru Masuk Tiba-tiba Jadi bos besar Selaku ketua Bersatu Selangor Sebelum ini Abdul Rashid Seterusnya Mendakwa Beliau Dipertanggungjawabkan Mengenal pasti Calon parti Untuk bertanding Pada PRN Tahun lalu Sebelum PRN tahun lalu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Meminta Saya memberikan Nama calon Untuk bertanding Mengwakili parti Kepada jawatan Kosa pemilihan Dia kata Tetapi Lebih separuh Nama ketua Bahagian Yang saya cadangkan Itu dihumban Keluar Kerana ada Kartel Mau membawa Orang masing-masing Sebagai calon Bersatu Orang-orang Yang menggantikan Itu pula Adalah calon Bidar terjun Yang baru Sehari dua Sertaikan parti Katanya Tetapi Pada PRN Hanya menang Majority Perpuluh-puluh Saja Padahal Jika ketua Bahagian Bertanding Boleh menang Majority Lebih besar Katanya Menurut Utusan Malaysia Rashid pada 6 Mac Lalu Mengumumkan Beliau menyokong Pentadbiran Amiruddin Tanpa paksaan Dan yakin Tindakan itu Akan memanfaatkan Penduduk Selat Gerang Menerusi kerajaan Yang stabil Katanya Keputusan itu Dibuat dengan Relah hati Tanpa Sebarang paksaan Selepas Saya meneliti Tita ucapan Sultan Selangor Memuji Kerajaan Negeri Berada di Landasan yang Tepat Demi kemajuan Dan kesejahteraan Katanya Lagi Tambahnya Tengok Apa yang disebut Abdul Rashid Ini Tulisan daripada Sabuddin Sabuddin Husin Dia kata Tengok Apa yang disebut Abdul Rashid Abdul Rashid Mengenai Pemilihan calon Ini pun Dengan mudah Difahami Merujuk Kepada Kelakuan Azmin Ali Nak berselindung Pun Nak segan-segan Menyebut Nama Azmin Buat apa lagi Untuk apa lagi Nak berselindung Dan segan-segan Nak sebut Nama Azmin Ali Sebut je lah Kata Sabuddin Husin Saya pun kata Gitu jugalah Sebut sejalah Lagipun Kamu memang Sudah pun Bakal dipecat Dikeluarkan Dibuang Daripada bersatu Kalian akan Dilucutkan Jadi Bikin apa lagi Hormat kepada Orang yang Tak hormat kamu Begitulah mungkin Maksud Sabuddin Husin Oke Wow Hebat ni Ada kartel Di dalam bersatu Saya fikir Akan ramai lagi Yang tak puas hati Dengan Azmin Ali Betul jugalah Apa yang Abdul Rashid kata Dia sudah berjuang Lama Mati-matian Bersama dengan bersatu Tiba-tiba Ada orang yang Belumpun Nakil balik Di dalam bersatu Tiba-tiba Jadi Bos-bos Semua Dia yang Kongka Begitulah Kita jumpa lagi Bye Bye